hai sahabat tapur madam video kali ini aku akan membuat cumi asin cabai hijau untuk bahannya ada seperempat cumi asin yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong dan untuk bumbunya ada cabai hijau 3 butir tomat hijau 4 siung bawang putih 8 siung bawang merah dan aku tambahkan cabai rawit supaya lebih pedas serta ada dua batang sereh satu ruas jahe daun jeruk dan daun salam gula satu setengah sendok makan dan sepucuk lada bubuk dan juga ada satu sendok teh garam dan setengah sendok teh penyedap untuk penyedapnya opsional saja ya karena blender ku kecil jadi aku blender per kali-kali ya pertama aku mau blender dulu untuk cabai hijaunya disini aku tambahkan air supaya mempermudah proses penghalusan bumbu diulangi sampai bumbu selesai ya nah untuk bumbu halusnya sudah jadi seperti smoothie ya selanjutnya ke tahap penumisan panaskan minyak lalu masukkan bumbu halus dan ditumis sampai air menyusut lalu masukkan sereh daun salam dan daun jeruk masukkan juga gula lada garam dan penyedapnya tunggu sampai air menyusut ya nah setelah menyusut baru masukkan cuminya lalu ditutup supaya cumi cepat empuk nah cumi asin cabai hijaunya sudah matang nih sudah empuk dan nikmat sekali disajikan dengan nasi hangat terima kasih sudah menonton videoku jangan lupa like comment dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya